Kita butuh bersatu kok, bener lah ya. Kalau kita yang paling bener, jangan deh gitu ya. Black campaign, lebih baik negatif campaign. Black campaign itu hoax. Kalau negatif itu nurunin skor gak bapak. Dan langsung saja kita panggilkan, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ganjar Pranowo. Pak, apa kabar pak? Baik. Aku suruh ngapain nih? Kita mau mendengarkan Bapak untuk speech dulu dong pak. Tapi sebelumnya boleh tegur anak-anak genzi disini pak yang sudah hadir pak. Lampunya gak kelihatan. Jadi teman-teman yang merasa genzi yang mana? Oke. Ini yang tua-tua sudah ubanan kenapa ngacung? Genzi. Kalau yang sudah agak kayak saya ngaku genzi itu sebenarnya bukan dia genzi hari ini. Orang yang pernah genzi. Setidaknya usianya sama. Eh katanya saya mau di roasting ya? Tapi nanti pak. Belum, belum. Sudah siap sekarang mau di roasting. Belum ya? Belum. Itu tuh orang-orangnya di belakang lagi pada doa pak. Siapin mental ya? Tapi semoga gak salah. Iya, iya. Katanya kuat-kuatan katanya. Oke, kali itu kita sambut. Sekali lagi Bapak Ganjar Pradovo akan memberikan asbisnya untuk teman-teman, teman cerita semua disini. Silahkan sekali lagi turun tangan yang meriah untuk Bapak Ganjar Pradovo. Makasih. Bisa boleh paparan nih ya? Yang galuh hari ini siapa? Ya, masa galuh semua. Yang optimis hari ini siapa? Lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam jatrah untuk kita semua. Wih, kacamatannya keren banget yang mutret. Uh, mahal. Teman-teman saya punya cerita muda, produktif, kreatif, tapi mesti kolaboratif. Boleh aku cerita langsung ya? Teman-teman aku jalan-jalan ke beberapa tempat ketemu dengan banyak anak muda. Kalau di Bekasi bilang, Pak, cari kerja sulit, Pak, mesti nyogok. Eh, nyogok. Eh, betul. Hari gini nyogok. Eh, kalian setuju gak kakak yang diberantas? Setuju gak? Makan jangan nyogok. Teman-teman saya mau cerita sedikit, kalau kita mau melihat ya, kita itu mau untung atau mau buntung? Oke. Kalau kita lihat juga ada 69% itu usia produktif. Kita yang tentukan. Kamu pilih mana? Sebelah sini atau sebelah sini? Kalau mau kita gagal kira-kira yang sebelah kiri. Apakah kemudian bonus demografi ini bisa menjadi benar-benar keuntungan atau menjadi malapetaka? Nah, kalau di sini beneran, kita mau menuju Indonesia emas, ya PDB kita ranking 5 dunia, pendapatannya bisa 15.000 USD, dan kita tidak ada yang miskin secara ekstrim. Cita-cita nih, kalau kita gak nyiapkan itu skenario-nya gak kita siapkan, ois, kita gagal. Lanjut. Maka teman-teman, digital adalah kunci. Maka apa saja yang ada di dalam, yang pertama, kita mesti aktif, kita mesti aktif untuk diri kita sendiri. Kalau cuma nunggu aja, aku minta dong, kapan itu buat saya, aku kebagian apa, selesai kita. Kita menunggu di rumah, kita menunggu bansos. Penerima BLT ada di sini? Gak ada, terima kasih. Penerima biasiswa ada di sini? Gak ada juga. Oh ada? Oh iya, ada. Satu, lumayan main panitia lagi. Maka kalau kita lihat, kalau mau aktif, satu ada kemampuan diri, yang kedua ada melek digital, yang ketiga melek finansial. Kalau kita bicara kemampuan diri, upgrade skill, ada kreatif hub, dan inilah salah satu ruang yang menarik, teman cerita. Anda bisa bercerita tentang industri kreatif, apapun yang Anda persoalkan, apapun yang galau, dan kemudian dicarikan solusi. Dan kalau sudah ada itu, maka untuk bisa mengasah kemampuan diri, mesti ada pendidikan dan pelatihan. Tapi datanya seringkali gak pas. Maka banyak sekali orang mesti mendaftar, mesti memiliki identitas, sekarang jadiin satu aja deh. Kamu punya identitas, punya KTP, di situ kamu bisa kita pakai. Apapun kanan niknya satu. Sehingga di dalamnya ada profil dari masing-masing. Kamu pelajar, kamu pengusaha, mohon maaf, kamu miskin, mungkin kamu orang kaya banget, profilnya udah dapat. Maka negara mau mengintervensi pasti sudah tepat. Melihat digital karena ada kreasi yang berbasis digital. Dan ada internet gratis untuk siswa, setuju? Yang setuju internet gratis? Wess, luar biasa. Yang setuju sekolahnya gratis? Wess, luar biasa. Yang setuju makan siang gratis? Ada, setuju? Gak makan di rumah saya aja. Gak usah tepuk tangan, kelihatan politik banget, padahal saya cuma cerita soal itu. Kreasi berbasis digital ada internet yang ini akan bisa mendorong kreatifitasnya muncul karena fastilas cukup. Dan melihat finansial itu, nah ini problem besar kita ya. Ada yang terlibat pinjol? Ngaku aja, kok malu disini? Eh Pak, kemarin coba banyak yang nanya ke saya, Pak sikat pinjol gitu. Wah, iya betul Pak, betul Pak. Tapi suruh ngaku gak ada, ayo kurban pinjol. Gak ada ya. Dan kemudian, kita dorong. Ketika kreatifitas ada, fasilitas ada, saya punya sejarah masa lalu bahwa, ya saya dari keluarga tidak mampu. Bagaimana kita fight orang tua saya, luar biasa, apa, ngurus anaknya, ibu saya, orang tua paling hebat, ya, dan kemudian dia, ingin anaknya sukses, sampai sekolah saja kita terlibat rentenir, untuk membayar itu. Maka kemudian, ini yang menjadi inspirasi, kalau kemudian nasib orang Indonesia dari keluarga miskin akan lebih baik, maka satu keluarga miskin, kita cari satu anaknya, kita sekolahkan sampai sarjana, agar bisa merubah nasib keluarganya. Ini dosa penting. Praktek saya waktu itu, teman-teman, adalah ketika kita temukan mereka, gak bisa sekolah, loh, kok gak bisa sekolah, gak punya biaya, Pak. Loh, kamu sekolah saja, fokasi SMK, agar bisa cepat kerja. Ternyata, ya Pak, tapi kan gak punya biaya. Itulah inspirasi saya membuat sekolah SMK gratis. Untuk orang miskin, dan sekarang, sebagian besar, mereka sudah bekerja, dan saya terharu, karena dia membereskan seluruh persoalan keluarganya. Teman-teman, ini ceritanya. Jadi ada kisah, siapa ini? Di Takarang, ini tembus personel secret number ini. Ini orang Indonesia pertama jadi idol Kipop. Ada yang pernah nonton? Eh, nonton juga ternyata. Ada kemen parekraf, ini begandeng silver queen promo, para wisata dan budaya melalui ER. Ada juga kemudian pasar modal kebanjaran anak muda, ini dari bos LPS-nya, jangan FOMO. Artinya apa? Kreativitas itu, difasilitasi, terjadi perjumpaan. Itu buat mereka tidak males loh. Lanjut. Dan mengasah kemampuan diri, ada top 3 skill untuk SDM, yang berdasar yang global. Nih, yang mana ya? Tahu sini. Kita butuh sekarang analytical thinking, creative thinking, resilience and flexibility, energy. Jadi, yang seperti ini yang dibutuhkan. Eh, PNS juga harus begini. Bukan cuma ngeladenin, sore pulang, mesti analitis. Kira-kira kalau ini mau kita kembangkan, mesti seperti apa? Sama kemudian, di sebelah kiri kita, tambah kesulitan atur jadwal makan ikan, ada startup e-visory. Ini mesin memberi makan otomatis untuk tingkatkan efisiensi. Teknologi, anak muda. Rasanya kalau saya lihat senyumnya, ini anak muda ya. Ubanan juga belum, tertawa, rasanya tidak terlibat pinjol dia. Lanjut. Ada juga. Mulai digital adalah generasi inovator Indonesia. Lima negara pengguna TikTok itu nomor satu, Amrik. Nomor dua, kalian. kok tepuk tangan. Ternyata ngaku juga ya. Ini, apa namanya, data-data yang ada. Dan sekarang orang protes kayak, Pak Kanjar, TikToknya kurang seru. TikToknya kurang seru. Screen time orang Indonesia itu ternyata cukup tinggi, 5,7 jam per hari. Kalian berapa jam? sehari melototin gadget? 8 jam. Kebangetan kerja apa? Jaman dong. Ya aturlah hidupnya. Bangun tidur cari handphone, mau tidur cari handphone. Wah, kredit pinjol beli handphone baru, habis itu gak bayar. Jangan, jangan, jangan. Ini, kalau kita lihat, jensi ini bisa produktif sambil rebahan. Tapi saya tidak menyarankan. Artinya, banyak cara dan kesempatan bisa kita gunakan dalam situasi perubahan yang terdisrupsi luar biasa ini. Satu, mau jualan online bisa. Eh, kemarin yang geger itu apa itu namanya? Yang sempat dilarang? TikTok shop. Oh, sekarang sudah hidup lagi katanya. Terus kemudian, ada bisa menulis online, ada kemudian gambar online. Eh, banyak sekali. Dan harapan-harapan muncul. Eh, aku lihat baliho-baliho itu banyak sekali ya sekarang. calek atau capres ya itu. Bukan, gambarnya itu loh. Gambarnya sekarang lucu-lucu pakai AI, gitu-gitu ya. Itu. Aku juga mau buat lah. Lanjut, lanjut, lanjut. Lalu, malai finansial. Yang ingin duit, angkat tangan. Eh, kelihatan. Kalau duit aja semua angkat tangan. Teman-teman ini, konsumen pinjol kita lumayan gede ya. konsumen pinjol kita itu anak muda, usia 19 sampai 24. Kalian ya? Tidak-tidak. Akhir hidup, pemuda kediri, gantung diri, kegara terlibat pinjol. Ini problem besar hari ini yang muncul. Maka, kalau mau pinjem, pinjem aja ke mertua. Malah nggak pinjem, ini tak kasih. Atau, Pak masih jomblo, Pak? Ini jomblonya agak akut. Oke. Pinjem ke lembaga keuangan yang kredibel. Maka butuh literasi keuangan. Dan kalau kita lihat di sebelah sini, ini teman-teman, katakan tidak pada pinjol ilegal. Kayak kampanye zaman dulu. Katakan tidak. Ini cuan bermanfaat, bukan untuk EP sesat. Maka, lebih dari 60% pinjol digunakan untuk kredit konsumtif. konsumtif. Ada apa ini? Oh, menit dia udah mau habis. Kecew. Nah, 60% untuk konsumtif apa? Beli gadget terbaru, baju ngetrend, tiket konser. Ada yang kemarin ketipu konser, yang masuk TV? Ada yang beli tiketnya, terus kemudian nggak bisa nonton konser? Ada, ngaku di sini, angkat tangan, naik panggung. Atau sebenarnya 57% pasar muda juga didominasi oleh anak-anak muda. Kalian mau pilih yang mana? Yang produktif atau yang konsumtif? Angkat tangan, yang konsumtif. Yang produktif. Kamu sudah di jalan yang benar. Di ruangan ini, di luar entahlah. Nah, makanya, tolong jaga demokrasi lewat digital. Anak-anak muda kita bisa terlibat, kita punya cita-cita, dan kita pingin. Tadi obrolan saya di dalam sana, keren simpulasi saya, Pak Kancar, IP bisa dijadikan kolateral nggak? Oke. Bisa banget. Undang-undangnya sudah ada, aturannya sudah ada, tapi, kok belum jalan? Itu komitmen sebenarnya. Terus saya ingin pecahin telurnya, udahlah. Waktu itu saya mau jadi gubernur. Di Jawa Tengah aja. Kalau Anda ke Jawa Tengah, saya percayaan telurnya, kamu pinjem. Tapi sayang belum. Maksud saya, mesti ada contoh. Dan yang pertama itu, ada risikonya. Tapi butuh keberanian untuk memutuskan, karena perubahan zaman memang butuh dukungan. Ini menurut saya yang penting. Nah, kalau kita bisa menjaga demokrasi kita, 37 persen milenial jensi ini berisiko tinggi, terpapar hoax, maka idenya adalah, bagaimana gagasan mengemuka, bagaimana memilih dan memilah dengan baik, ada preferensi untuk memilih, maka besok nonton debat. Biar ngerti. Ini orang pikirannya apa ya? Eh, yang pertama dulu pernah nonton debat nggak? Nonton ya? Yang nonton angkat tangan. Eh, dikit bahaya ini, jangan-jangan, jangan lain nggak milih besok. Nonton dulu. Terus kemudian bisa dengan melakukan fact check. Apa? Lihat rekam jejak, baca kembali sejarah. Agar ketika kemudian memilih, ini omongannya bener nggak ya? Konsepnya bagus, tapi bisa dilaksanakan panggak ya? Evident based, buktinya apa? Maka melihat rekam jejak itu penting. Tapi teman-teman, politik itu lima tahunan. Ya, kadang-kadang berteman, kadang-kadang menjadi lawan. Tapi tolong, yang sifatnya menyakiti hati orang dengan identitas. Jangan deh. Kita butuh bersatu kok. Jangan deh. Kalau kita yang paling bener, jangan deh. Black campaign, lebih baik negatif campaign. Black campaign itu hoax. Kalau negatif itu, nurunin skor nggak, Bapak? Apakah, waktu Anda jadi gubernur nggak sukses? Oke. Kita suksesin besok. Karena mesti ada datanya, ada perbandingannya. Dan ini memilih untuk masa depan ini, bukan hanya untuk sekarang. Kita ingin menjemput ke 2014, 5 tadi. Lanjut. Ya, mana lagi nih? Maka teman-teman, kita mesti berdikari dan berdaulat. Mesti ada perlindungan intellectual property dan data pribadi. Maka jangan mudah di-share-share. Negara mesti melakukan, membangun sistem security, agar kemudian data pribadi menjadi aman. Dua, wajib rupiah untuk investasi dan transaksi. Beberapa negara sudah melakukan ini. Tiongkok sama Prancis, deal membeli pesawat, bayarnya pakai yuan. Dan kemudian, karena duitnya gede, waduh, kalau itu nggak kepake di tempat saya. Oke, kalau gitu, gimana? Kalau duit yang saya bayarkan ke Anda itu, Anda investasikan ke negara kami, saya kasih insentif. keren banget ini. Akhirnya, perusahaan penerbangan ini berinvestasi di Tiongkok dan dia membuat industri pesawat terbang. Karena dia mau beli banyak. Contoh-contoh yang kemudian kuat. Dan satu data, Indonesia, ini untuk memudahkan kredit regulasi bagi pelaku digital dan kreatif. Hari ini saya itu agak, gimana ya? Masa satu data nggak beres-beres? Petani butuh pupuk ribut, kelompok miskin tidak dapat bantuan, marah, anak-anak sekolah mana yang miskin dan tidak miskin, kalau ada bantuan, seringkali orang cerita, kok saya nggak dapat, kok dia nggak dapat? Nah, kamu masuk kategori miskin nggak? Hmm, nggak sih ya. Oh, ya kan nggak dapat gitu ya. Tapi kriteria ukuran dan datanya, inilah yang mesti kita siapkan. Ini contoh-contoh yang ada. Terakhir, maka teman-teman, saya akan akhiri, ini semangat yang ternyata soal generasi muda itu udah diomongkan oleh pendiri bangsa kita. Beri saya seribu orang tua akan ku cabut gunung semeru dari akarnya. Itu orang tua yang udah ubanan. Tapi beri kami 10 pemuda yang semangatnya menyala-nyala akan kukuncang dunia. Harapan besar itu ada di pemuda dan harapan besar itu ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.